Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini hari 6 Saya masih ada di kampung mati ya teman-teman Mungkin terbilang hari 5 kemarin sih Tapi aku minta kelonggaran Sampai hari ini Dan pagi ini Pagi ini jam 8 Kita udah siap-siap mau balik teman-teman Teman-teman masih tidur Sesuai apa yang bakalan saya sampaikan teman-teman Dan dimana kesimpulan-kesimpulan ini mengenai Selama saya 1 minggu Walaupun kurang 1 hari Banyak orang yang udah aku wawancara Semuanya dari warga Semua dari warga Terus ada pun juga dari warga luar Ataupun warga dalam Semuanya menyampaikan Kalau Kampung ini emang benar-benar bukan kampung biasa Dari cerita yang dulu Hingga sekarang Karena dulu tempat ini tuh Belum ada masjid ataupun yang lain Dulu dianggap liar Banyak ya mungkin Kekurangan ibadah Di dosi ini Akhirnya ada salah satu Ulama Datang ke kampung ini Jadi Terus Ada pun juga tempat-tempat untuk Bersenang-senang Di tempat ini Jadi semuanya itu udah Aku cari informasi Ada dari dalam Kampung Ataupun di luar kampung Terus tentang Yang disampaikan tentang Kampung Goib Ataupun yang lain-lain Itu semua hampir sama Hampir sama Menyatakan seperti itu Jadi kesimpulan yang pertama Satu Selama apa yang saya rasakan disini Hari pertama Saya mendengar suara menangis Hari kedua Banyak fenomena-fenomena Saat aku penelusuran Hari ketiga Yang dimana aku dilarang Karena ada Sesuatu Ular Apa yang dibilang Tentang kampung Goib Saya menyatakan Ya Karena ini emang Dataran tinggi Ataupun dataran bawah Tidak paham Karena emang Suatu tempat yang di Perbukitan Ya teman-teman Perbukitan Alas Gunung Ataupun Hutan Yaitu Masih tempatnya mereka Jadi tempatnya disini Itu berbau Kalau berbau Yang mereka Ya setidaknya Kita harus punya Sopan santun Ungga-unggi Gitu loh Kita beradaptasi Dengan mereka disini Kalau kita Tidak punya Sopan santun Ataupun etika Kita yang telaka Dan saya pun juga Mendengar Beberapa Ulama-ulama Sudah mengupayakan Ada sesuatu Yang tidak perlu Disampaikan Saat waktu itu Supaya Ditutup Ternyata Tidak bisa ditutup Akhirnya Alam yang menutup Itu Hari keempat Ah hari ke Iya hari keempat Aku mendengar Suara Orang berbicara Di sebelah kanan Saat waktu itu Aku mendengar Aku mencoba Untuk Mendengarkan Lebih jelas Tapi Aku tidak paham Apa yang Dihomongin Saat waktu itu Semakin aku Mencoba Untuk mendengar Semakin aku Mencoba Mendengar Aku lebih Tidak paham Itu yang Saya alami Lalu Hari kelima Semalam Itu dengan Seperti yang Sudah aku Sampaikan Taman teman Teman Aku Mencoba Untuk Barbar Di suatu Tempat Tujuan Apa Itu Barbar Membuat Mereka Marah Dan Memberikan Suatu Interaksi Itu Tujuan Saya Barbar Bukan Barbar Itu Berarti Harus Ogal Ogalan Ataupun Ngawur Dan lain Lain Nantang Nantang Terus Sambil Ngerusak Apapun Itu Bukan Itu Namanya Ogal Logalan Barbar Ini Hanya Tujuan Untuk Membuat Mereka Marah Dan Memberikan Suatu Interaksi Semalam Yang Saya Coba Di Tempat Ini Tapi Mencoba Untuk Menantang Ataupun Mencoba Untuk Mengikutin Saya Tapi Semalam Ya Di Semalam Intinya Disini Bukannya Tempat Sembarangan Yang Penting FDK Karena Aku Disini Juga Sebelum Sebelum Minta Ijin Minta Itu Dari KRT Ataupun Warga Setempat Dan Juga Penghuni Penghuni Yang Takasat Mata Dengan Caranya Gimana Banyak Ada Teman Teman Supaya Aman Ijin Dalam Hati Ijin Dalam Batin Masuk Aduh Kopi Ijin Kopi Ini Kopi 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 Ini Tip Mungkin Dari Teman Teman Bisa Dipakai Atau Tidak Terserah Tip Ini Dimana Kalian Berpergian Di Tempat Yang Mungkin Dianggap Angker Ataupun Yang Lain Kata Kata Permisi Ijin Itu Mungkin Lebih Baik Daripada Kalian Diem Aja Misal Kalian Mau Kencing Di Tempat Sembarangan Walaupun Kalian Tahu Itu Tidak Masalah Tapi Setidaknya Kalian Permisi Jumpang Ataupun Yang Lain Tapi Lisan Kadang Sama Hati Itu Berbeda Kadang Lisannya Cuma Berucap Tapi Hatinya Tidak Makanya Hati Ini Lebih Bahasa Bahasa Gau Kebanyakan Bisa Membaca Hati Tapi Bukan Bisa Membaca Lisan Itu Mungkin Bisa Dipakai Dari Teman Teman Makanya Aku Disini Saat Pertama Kali Aku Minta Izin Minta Izin Dalam Hati Banyun Saya Umbah Kuloh Riki Namun Pengen Silatur Hami Mungkin Satu Minggu Kuloh Kebanyakan Banyakan Orang Jadi Mungkin Dicilain Ada Halal Yang Tidak Membahayakan Jadi Disini Masih Ada Mobil Tiga Ada Mobil Tiga Mungkin Ya Itu Untuk Penjelasannya Kesimpulan Untuk Azan Juga Untuk Azan Itu Bukan Azan Yang Ada Di Tempat Ini Jadi Saat Semalam Aku Dahl Off Azannya Muncul Lagi Azan Muncul Lagi Saya Tanyakan Teman-teman Saya Pastikan Itu Emang Suara Ajan Di Kampung Sebelah Jadi Aku Tidak Mau Nambah Nambah Terus Suara Tangis-tangis Dan Ini Emang Mereka Emang Alamnya Mereka Disini Ya Mungkin Karena Bangsa Bangsa Goib Ataupun Jin-jin Ya Yang Suka Menyesatkan Manusia Menipu Daya Manusia Dengan Cara Mereka Mencontoh Bahasa Jin Yang Suka Menyesatkan Ini Suka Menirukan Siapapun Yang Selama Dia Anggap Itu Baik Padahal Itu Buruk Misalkan Gini Ada Suatu Kecelakaan Dengan Kondisinya Seperti Apa Dan Dia Itu Posisinya Nangis Satu Apa Disaat Sudah Meninggal Bahasa Jin Yang Saat Waktu Itu Melihat Malamnya Dia Bakalan Meniru Sama Seperti Ini Saat Waktu Itu Disini Banyak Kejadian Yang Menangis Nangis Teriak Sama Hampir Menirukan Seperti Oke Teman Mungkin Hanya Sepatah Itu Biar Tidak Terlalu Panjang Lebar Nanti Aku Dikirain Ceramah Atau Yang Lain Tapi Ini Hanya Sepatah Untuk Kesimpulan Selama SPSDC Saya Menginap Disini Di kampung Mati Oke Mungkin Hari ini Sudah Cukup Teman Teman Sudah Persiapkan Persiapan Persiapan Oke Teman Teman Sudah Bersih Sampah Sampah Sudah Saya Bersihkan Juga Teman Ya Kebersihan Adalah Sebagian Dari Iman Dan Ini Saya Arah Balik Tidak Ada Barang Yang Ketinggalan Saya Pastikan Bersihkan Dan Rakan Rakan Pun Juga Sudah Balik Persiapan Mau Balik Oke Saatnya Kita Balik Pulang Dan Aku Akan Memperhitungkan Kemana Kemana Selepas Ini Ya Intinya Untuk Persiapan Untuk Memencakan Rekor Dimana Lagi Ada Pun Juga Yang Semalam Mencalon Aku Di Desa Penari Agak Menar Gitu Sebenarnya Tapi Aku Harus Butuh Dana Banyak Karena Aku Harus Nyewa Orang Untuk Mengantarkan Kesana Pake Motor Perizinan Juga Kades Ya Semalam Kan Ada Penawaran Aku Minta 10 Juta Sebenarnya Itu Enggak Cukup Jujur 10 Juta Enggak Cukup Disitu Dan Dimana Aku Perjalanan Kesana Terus Untuk Bahan Bahan Semua Bahan Aku Persediaan Karena Aku Disana Enggak Seminggu Satu Bulan Satu Bulan Di Hutan Itu Hutan Hutan Liar Yang Dimana Dulu Sempat Dipake Kampung Atau Pekerja-pekerja Yang Jadi Kampung Seperti Itu Kalau Misalkan Ada Itu Terus Ya Bakalan Saya Berangkat Oke Kita Langsung Dan Selamat Berjumpa Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima